Intro Para pensiungan di masa kerja belum aktif Mau ketemu rapat, sering di dinas, siapa ya? Kalau setiap acara dinas, kata-kata keterinan luar biasa apa? Makanannya enak-enak di masa pensiung Itu akan menjadi sebetulnya yang ini Sayangnya Pak usia 42 sekarang asam urat menunggu Pak 42 Pak usia saya Pak 42 Asam urat, kolesterol, dengan tinggi Pak ya Sekarang sudah harus banyak minum okloditin Pak Mutin tiap hari Asam urat, maka harus diatur Pak Yang kemudian Bapak hilangkan kebiasaan buruk Bapak Ada yang masih merokok nggak Pak disini? Yang ketiga Pak Yang harus Bapak siapkan adalah masalah pengelolaan keuangan Ini temuan saya Pak Gimana Pak? Oh nggak? Nggak dipercaya kata si Ibu Nah, salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah kena hutang Saya selalu menekankan kepada Bapak dan Ibu Yang mau memasuki masa pensiun Harusnya lu nasihuk Kalau sudah menanjung Pak Kalau kebetulannya gimana? Di forum ini Di forum ini Pak Sudah saya buka Berapa hutang Bapak Dan apa yang Bapak lakukan Berjalan melakukan solusinya Saran saya tetap Bapak Usahakan perjalanan selesaikan hutang Kecuali Nah, kan tadi ada Bapak-Bapak yang sudah berbisnis Apa ya? Kecuali hutang untuk penerbangan bisnis Bisnis Itu lagi hutang Alhamdulillah saya keseran Pak kembali untuk menyatakan hutang Disinulah hutang saya disampaikan Jadi, saya lihat sangat-sangat Pak yang menyebabkan pensiun Salah Dengan melalui masa hutang Nah, oleh kata-kata itu Pertama, Bapak harus ketemu sama Ibu berdua dulu Disini semuanya saya sikap Kita lanjut ke halaman kejujung Bapak-Bapak bisa lihat Berapa perhiasan Nah, biasanya Ibu yang tahu nih Disinilah harus ada keterbukaan Antara Ibu dan Bapak Ada asresi pendidikan Ada DPLK Jam Sostek Laksawol Udah yang nakal putih Pitang Ini ada Ibu-Ibu disini Ibu biasanya Bapak-Bapak itu gampang Minjami uang ke temen Atau ke sadara Karena itu sebenarnya aset kita gak? Aset kita Nah, disinilah ternyata Keterbukaan Bapak dan Ibu Mengenai kondisi Sehat tidak Keumurangan Bapak dan Ibu Itu di masa pensiun Tandah ada berapa? Pasti Bapak punya Lalu, kita suami istri Sudah harus terbuka Bukan Pasti itu Akhirnya berantakan Pak Dokumen-dokumen yang tidak jelas Selanjutnya yang gak kalah penting adalah Bapak perlu menghitung kembali hutan Hutan-hutan Bapak Karena itulah yang akan menjadi sumber penyakit Kalau aset lancar kita Lebih kecil daripada hutan Itu masalah Masih gampang Geseng-geseng-geseng Ya Pak ya Sekarang sudah tidak berhenti lagi Dan ini harus ditundang Selanjutnya Kalau seandainya Yang kita menghitung Lebih besar daripada Aset yang kita miliki Itu hati-hati Bapak ada masalah Bapak tuliskan disitu Bapak harus Oh, nampak Supaya Ibu juga tahu Kenapa Ibu ada Polda Apa-apa Polda Polisi Dampur Betul Betul ya Pak ya Kalau polis Apa-apa Polisi Gak Gak Nah Lalu Bapak Cek lagi Istrin Atau pesan Bapak Masih Aktif atau tidak Tapi saya jadikan sumber Terakhir adalah Pendapatan bisnis Nah Inilah sejatinya Yang Bapak harus Bertimbangkan Bahwa harus ada Pendapatan bis Bisnis Kalau Bapak berbisnis Nah Bapak sedang ini Saya kasih 10 menit Sudah terbayang Apa yang cocok Bapak ya Pak ya Nah Terakhir Pak Rencana pengeluaran Bapak harus begitu Biasanya Pak Di kesalahannya Pak ya Kita laki-laki itu Selalu nyerahin ke Ibu Yang penting Tanggal 1 Saya kasih gaji ke Ibu Saya gak tahu Perolahannya ke rumah Ketemuan saya Pak Kesalahan Bapak mengambil bisnis Para pensioner Satu Tidak mengambil bisnis Sesuai dengan potensi diri Pak Potensi diri yang saya maksud adalah Bapak menjauhkan bisnis Yang Bapak ambil sekarang Beda dengan waktu Pengalaman kerja Bapak Di masa aktif Itu kunci yang saya dapatkan Bapak selalu membedakan Antara Ketika Bapak jadi Apa Aktif Di Pemerintahan Bapak mengharap itu gak ada apa-apanya Akhirnya Pak Bapak memilih bisnis yang satu Tadi apa Pak Konveksi Mungkin Apalagi Pak Bikin restoran Mungkin Kolam pancing Mungkin Hanya masalahnya Bapak Tidak punya ilmu Halaman 9 Bapak isi Biodata Bapak Sepintas aja Nanti komentar Saya kembalikan Nanti kemudianlah Rekomendasi saya Bisnis yang tepat Buat Bapak Pak Menurut saya Bapak jangan keluar Di sini Nah biasanya Yang akan saya ambil adalah Pilihan bisnis yang sesuai Dengan pekerjaan Bapak dulu Dasarkan apa Pak Hobi Kalau Bapak punya hobi Bapak bisa Gambir itu jadi bisnis Mancing Bisa jadi bisnis gak Pak Bisa Sedikit banyak Bapak sudah punya Pengetahuan dan pengalaman Dengan mancing Nah kita tinggal Merubahnya saja Menjadi bis Bisa jadi bisnis Pak Bisa Bapak punya kebun Rata-rata saya lihat PNS itu punya tanah Pak Itu yang saya temukan Tapi Bapak biarin Ada tanah itu Bapak bisa Ingat Bapak gak kerja sendiri loh Bisa mempekerjakan orang Lain Tinggal manajemennya Di Bapak Pengalaman dari kita Pak Nah Bapak dan Ibu Itulah mungkin sedikit Yang bisa saya kasih Penantangnya Bapak Bapak Sekali lagi Semuanya untuk Sejatinya Pak Kita tuh hidup Untuk pengen happy Bapak 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 Terima kasih.